Halo anak-anak, jumpa lagi dengan ibu Hari ini kita belajar lagi ya Selamat belajar anak-anak Di video sebelumnya, kita telah memahami bahwa Hewan bernafas menghirup oksigen Dan melepaskan karbon dioksida Sistem pernafasan pada hewan berbeda-beda sesuai jenisnya Contohnya, cacing yang bernafas dengan permukaan kulit Serangga yang bernafas menggunakan trachea Ikan menggunakan insang Ada katak yang menggunakan insang saat menjadi berudu Dan paru-paru saat berubah menjadi katak dewasa Kemudian, ada ular yang bernafas menggunakan paru-paru Dan burung bernafas menggunakan paru-paru Tetapi, mempunyai kantong udara yang menyimpan oksigen Lalu terakhir, mamalia yang bernafas menggunakan paru-paru Kita telah mengetahui salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas Begitu pun dengan manusia Nah, di video kali ini Kita akan mempelajari sistem pernafasan pada manusia Oke, sebelum memulai pembelajaran Kita bernyanyi terlebih dahulu yuk Ini menyanyinya tentang pernafasan pada manusia Lagunya anak gembala ya Organ pernafasan manusia Oh, belum Organ pernafasan manusia Dimulai dari hidung dan fari Laring trachea dan percabangan Namanya broncus dan bronchiolus La, 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 alveolus Tempat pertukaran oksigen La, 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 kita bisa Belajar organ pernafasan Nah, itu lagunya Lebih memahami Yuk, kita mulai belajar Manusia bernafas untuk memasukkan udara Yang mengandung oksigen Oksigen ini Nama kimia Nama kimianya itu O2 ya Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dan makanan Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh Sekarang kita pahami skema bagan dari sistem pernafasan Yang pertama itu ada rongga hidung Lalu ke faring Ada laring Trachea Dan paru-paru Paru-paru ini ada tiga jenisnya Ada broncus, bronchiolus, dan alveolus Kita nyanyi lagi ya Pernafasan manusia Dimulai dari hidung dan faring Laring trachea dan percabangan Namanya broncus dan bronchiolus La, 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 alveolus Tempat pertukaran oksigen La, 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 kita bisa Belajar organ pernafasan Nah itu tadi kita sudah menyanyikan lagu Sekarang kita Materinya dimulai dari hidung Hidung ini udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal Yang berguna untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk Jadi kalau ditanya Apa yang terjadi sih kalau udara saat berada di dalam rongga hidung Nah yang terjadi ini adalah Udara akan dilembabkan oleh selaput hidung Dan terjadi penyaringan Serta penyesuaian suhu udara Itulah yang terjadi Oke kita lanjut ke Faring Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan Dan saluran pencernaan pada bagian belakang Selanjutnya ada laring Laring ini disebutnya tekak atau jakun Terdapat di bagian belakang faring Laring terdiri atas sembilan susunan tulang rawan berbentuk kotak Selanjutnya kita Trachea atau batang tenggorokan Trachea ini bukan alat pernafasan pada serangga ya Tapi trachea disini adalah batang tenggorokan Penghubung antara bagian hidung dan paru-paru di trachea Terjadi penyaringan kembali udara Yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru Jadi udara saat berada di dalam tenggorokan itu Terjadi penyaringan dan pelembapan atau kelembapan Serta transfer udara Lanjut kita ke bronkus Bronkus ini adanya di paru-paru Bronkus merupakan percabangan dari trachea Serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan Setiap bronkus mengalami percabangan lagi yang disebut bronchiolus Lalu yang terakhir nih alveolus yang terletak di ujung bronchiolus Terdapat alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen atau O2 Dan karbon dioksida atau CO2 Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah Alveolus berbentuk seperti buah anggur Nah yang terjadi pada udara saat berada di dalam paru-paru itu adalah Pertukaran gas oksigen menjadi H2O atau uap air Uap air itu nama kimianya H2O Oke sekarang kita ke proses menghirup dan menghembuskan udara Pertama kita ke proses menghirup udara dulu ya Kalau proses menghirup udara ini Udara masuk melalui hidung Lalu disaring oleh lendir dan rambut hidung Paru-parunya mengembang Dan rongga dada membesar Gas oksigen diserap oleh alveolus Sekarang kita coba yuk untuk menghirup udara Nah apa yang kalian rasakan Ya udara masuk melalui hidung Paru-parunya mengembang Lalu rongga dada membesar Ini disebutnya inspirasi Sekarang kita menghembuskan udara Proses menghembuskan udara ini Paru-parunya mengempis Dan rongga dada kembali ke ukuran semula Udara keluar melalui saluran pernafasan Udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida CO2 dan uap air Atau H2O Ini disebutnya ekspirasi Sekarang kita hembuskan udaranya Nah saat proses menghembuskan udara Itu paru-parunya mengempis Dan rongga dadanya kembali ke ukuran semula Itu ya anak-anak Lalu kita ke latihan Latihannya ini ada 3 nomor Yang nomor 1 itu adalah Kamu menyebutkan nama organ dan fungsi organnya Tidak usah digambar Kalian langsung tulis aja jawabannya A nama organnya apa Itu kan organnya hidung ya Nama organ hidung Fungsi hidung itu apa Tuh sampai huruf E Yang E itu yang tadi ibu bilang tuh Yang dia berbentuk seperti buah anggur Tuh apa namanya Lalu untuk yang nomor 2 Bagaimana urutan udara mengalir dalam organ pernafasan manusia Jelaskan menggunakan bagan Nah ini kamu memberi tanda panah Pertama kan dimulai dari hidung Hidung Lalu kemana tuh jelaskan melalui tanda panah Sampai terakhir adanya di alveolus Lalu nomor 3 Apa yang terjadi pada udara saat berada di dalam A rongga hidung Nah tadi udah ibu sebutkan tuh Udah ibu jelaskan Yang terjadi saat udara di dalam rongga hidung apa Lalu saat berada di tenggorokan atau trachea apa Lalu saat udara yang terjadi pada saat di dalam paru-paru itu apa Kamu tuliskan di buku tulis Jika sudah kirim ke ibu ya Oke sampai disini ya anak-anak Terima kasih Bye-bye 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 Bye-bye